Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Andini Nah, kali ini aku lagi ada di Karawang Tepatnya di Pekanraya, Karawang Jadi ini aku tiketnya udah beli online Jadi pas masuk, gue harus ngantrik kebut tiket lagi Langsung scan Dan masuk Pas masuk ini kita disuguhkan dengan bud Atau tenda-tendanya yang banyak banget ya Ini tenda-tendanya terdiri dari ada bud makanan Ada bud minuman Ada juga bud pakaian-pakaian Tempat-tempat wisata Banyak macemnya Saking banyaknya bud Sampai bingung aku mau beli bud di bud mana Makanannya Dan menurut aku ini karena saking terlalu banyaknya bud disini Jadi tempat makannya jadi sedikit, jadi kurang gitu loh Jadi ketika sudah waktunya jam makan atau konser sudah selesai Kita nyari tempat makan, nyari tempat duduk itu susah banget Cuman ada tempat makan bis kita ngemper-ngemper di jalan Mau gak mau ya Gitu Nah selain ada bud-bud makanan Sama minuman, sama tempat-tempat Ada juga nih bud mainan buat yang bawa anak-anak Jadi bud mainannya juga ada di sebelah panggung konsernya Jadi panggung konsernya itu memang ditutup Gak dibuka untuk umum Itu beli tiket lagi bayar 100 ribu untuk masuk konsernya Nih ini spot-spot yang diincir anak-anak Sama mama tentunya Lampu-lampu hias kayak gini buat foto-foto Banyak gak cuman disitu Terus selain ada lampu-lampu Juga ada kayak wahana-wahana permainan gitu Ada bom-bom car Ada mainan odong-odong buat anak-anak Jadi ini juga kids friendly ya termasuknya Ini juga ada rumah es gitu Jadi ini kalau mau masuk ke sini kita bayar lagi Ini buat anak-anak bisa juga pendampingnya satu Masuk ke dalam Jadi ada dikasih sepatu bootnya sama jaketnya Tuh pokoknya lengkap buat nyenengin anak-anak disini Jadi anak-anak senang Orang-orang pun tenang Di antara lampu-lampu yang instagramable Ini spot-foto yang paling aku suka nih Kayak little korea gitu Jadi kayak street di korea gitu Ala-ala korea Dan ini lucu banget sih Menurut aku foto-foto di depan Ini khas ikonik gitu Walaupun ya memang ngantri rame ya Kalau memang pengen dapet foto yang bersih Tanpa ada gangguan orang Nah makin malam makin rame Karena memang malam itu Kebetulan ada konsernya for revenge Itu memang penggembarnya lumayan banyak Jadi makin malam makin rame Ke arah konsernya Nah ini konsernya for revenge Karena aku bawa anak Aku duduk di pojokan Gak masuk ke dalam Tapi cukup menghibur Bisa kedengaran Dan bisa liat perform dari jauh juga Pokoknya Lumayan menikmati sih Cuman ya gitu Kalau bawa anak Resikonya Capek bo Tapi tetap masih bisa enjoy kok Jadi menurut kalian Gimana nih Pemakan raya karewongnya Pemakan raya karewongnya